Yantos RW Backpacker Channel Presence A civic education Or citizenship education Or pendidikan Kewarga negaraan Hai, hello, welcome back to my channel Yantos RW Backpacker Channel Today, we will continue our lesson part 3 About civic education Or citizenship education Or pendidikan kewarga negaraan With the topic Learning national identity For college students In building dignity of the nation In the international world Hai, hello, jumpa lagi bersama Yantos RW Backpacker Channel Hari ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita Pada pertemuan yang ketiga Dalam pendidikan kewarga negaraan Kali ini dengan topik Belajar identitas nasional Untuk mahasiswa Dalam membangun Arkad dan martabat bangsa Di dunia internasional Museums, a whole variety of things Meeting amazing people Learning different things We get to talk about our experiences in Australia Being, I guess, a minority religion in Australia It's obviously a majority in Indonesia But just our experience in Australia And how we find Indonesia Types of identity Self-identity is a personal characteristic of a person Such as name, address, gender, religion, and others Next group identities is like a family identity Next national identities Differentiates one country from another Jenis-jenis identitas Ada yang disebut dengan Self-identities Atau identitas diri Yaitu ciri-ciri seseorang secara personal Atau identitas jati diri Seperti nama, alamat, jenis kelamin Agama, dan sebagainya Next Identity Group identities Atau identitas kelompok Yaitu seperti identitas pada keluarga Next Nation identities Identitas Identitas bangsa Yaitu identitas Yang membedakan Suatu negara Dengan Negara Lainnya Jadi Identity Adalah Ciri atau penanda Yang dapat membedakan Sesuatu dengan yang lainnya Sedangkan Sedangkan Nasional Identity Yaitu Jati diri Atau ciri-ciri Karakteristik Perasaan Atau keyakinan Tentang kebangsaan Yang membedakan Bangsa Indonesia Dengan Bangsa Yang lain Agrif Orang Orang Yang terfundas Ah Kuali Yang Langit Kuwait Yang 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 Cuka that are the result of the truth and basic ideas of the Indonesian people about life that are considered good which give the cultural give the characteristic of Indonesian society there are number of characteristics that characterize the Indonesian nation namely religiousness respect the nation and other human beings unity mutual cooperation and deliberation when the idea of the social justice the basic values are formed related as the values of Pancasila so that Pancasila is said to be the national identity as well as the national identity menurut Kailan jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik yang memberikan dan watak corak dan ciri masyarakat Indonesia ada sejumlah ciri yang menjadi corak dan watak bangsa Indonesia yakni religious sikap menghormati bangsa dan manusia lain persatuan gotong royong musyawarah serta ide tentang keadilan sosial nilai-nilai dasar itu dirumuskan sebagai nilai-nilai Pancasila sehingga Pancasila dikatakan sebagai jati diri bangsa segaligus identitas nasional Pancasila is indonesian unique national identity Pancasila is not only an identity in a physical sense or a symbol such as flag and other symbol Pancasila is a non physical identity or it is more accurately said that Pancasila is the national identity Pancasila merupakan identitas nasional Indonesia yang unik Pancasila bukan hanya identitas dalam arti fisik atau simbol seperti bendera dan lambang lainnya Pancasila adalah identitas secara non fisik atau lebih tepat dikatakan bahwa Pancasila adalah jati diri bangsa kemudian kita bisa melihat tekstin saya ingin jelaskan tentang the meaning of national identity for a nation every country that is independent and sovereign can certainly certainly strive to have a national identity so that the country can be recognized by other countries these countries can be distinguished from other countries national identity is able to maintain the existence and survival of the country the country as the dignity and honor as a nation equal to other nation a next national identity can unite the nation berikut kita lihat bagaimana yang telah ditampilkan di teks yaitu saya akan menerangkan tentang arti identitas nasional bagi suatu bangsa ya yang pertama adalah independent and sovereign can certainly strive to have a national identity so that the country can be recognized by other country yang pertama arti identitas nasional bagi suatu bangsa di mana setiap negara yang merdeka dan berdaulat sudah dapat sudah dapat dipastikan berupaya memiliki identitas nasional agar negara tersebut dapat dikenal oleh negara dan bangsa lain jadi 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 arti identitas nasional bagi suatu bangsa terutama bangsa yang merdeka dan berdaulat yaitu dengan memiliki identitas nasional negara tersebut dapat dikenal oleh negara atau bangsa lain next this country can be distinguished from other countries yang kedua yaitu dengan memiliki identitas nasional maka suatu negara dapat dibedakan dengan negara lain jadi satu negara dapat dibedakan dengan negara lain karena memiliki identitas nasional next national identity is able to maintain the existence and survival of the country berikutnya adalah identitas nasional mampu mampu menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup dari suatu negara jadi dengan adanya identitas nasional maka eksistensi atau kelangsungan hidup suatu negara dapat terjaga next the country the country as the dignity and honor as a nation equal to other nation dengan adanya identitas nasional maka negara bangsa memiliki kewibawaan dan kehormatan sebagai bangsa yang sejajar dengan bangsa dan negara lainnya next national identity can unite the nation selanjutnya adalah identitas nasional dapat menyatukan bangsa yang bersangkutan jadi arti identitas nasional ini sangat besar sekali bagi suatu bangsa yang tentunya identitas nasional ini harus selalu dijaga ya salah satunya tadi sebutkan identitas nasional dapat menyatukan bangsa yang bersangkutan karena identitas nasional itu dijunjung dan dijaga bersama oleh seluruh masyarakat atau rakyat bangsa tersebut selanjutnya nasional identitas di indonesia konstitusi undang-undang dasar 1945 1945 artikel 35 of the constitution the flag of country is the red and white artikel 36 undang-undang undang-undang dasar 1945 is the state language is the state language the article 36 e of the Indonesian constitution of undang-undang dasar 1945 1945 the symbol of the country is the Garuda Pancasila artikel 36 b of the Indonesian constitution undang-undang dasar 1945 the national anthem is the song of indonesia raya selanjutnya saya akan menjelaskan identitas nasional yang terdapat tercantum di dalam konstitusi negara kita yaitu undang-undang dasar 1945 ada empat pasal ada tiga pasal ada dua pasal tetapi ada ayat dua ayat yang berarti ada empat disini yaitu yang pertama pasal 35 undang-undang dasar 1945 yang berhubungan dengan identitas nasional bahwa bendera negara Indonesia ialah sang merah putih kemudian pasal 36 dalam undang-undang 45 menyebutkan bahwa bahasa negara atau bahasa nasional ialah bahasa Indonesia kemudian pasal 36 ayat A dari undang-undang dasar 1945 mengatakan bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan Semboyan Bineka Tunggal Ika selanjutnya pasal 36 ayat B dari undang-undang dasar 1945 yang menjelaskan tentang lagu kebangsaan ialah lagu Indonesia Raya demikian di dalam undang-undang dasar 1945 tentang identitas nasional dimana disebutkan diantaranya adalah bendera negara bahasa negara lambang negara dan lagu kebangsaan Indonesia Next I want to explain about form of the national identity forms of identity first is primary identity primary identity identity namely ethnic identity that the citizen of the nation had long before they had a mutually agreed upon national identity Indonesia nation which has primary or ethnic identity and ethnic group more than 700 ethnic group ethnic identity is manifested among others in the form of ethnic culture which is developed in order to contribute to the formation nation national culture and ultimately to become a national identity second is secondary identity is a national identity that this artificial because that national identity is created formed and agreed upon by the citizen of the nation as a common identity in a nation ethnicity has agreed to form the Republic of Indonesia by declaring the proclamation of independence 17 August 1945 lanjutnya saya akan menerangkan tentang bentuk-bentuk identitas identitas primer identitas primer adalah identitas kesuku bangsaan yang memang telah dimiliki warga bangsa itu jauh sebelum mereka memiliki identitas nasional yang disepakati bersama bangsa Indonesia memiliki identitas primer atau etnis atau suku bangsa lebih dari 700 suku bangsa identitas etnis yang terwujud antara lain dalam bentuk budaya etnis yang dikembangkan agar memberi sumbangan bagi pembentukan budaya nasional dan akhirnya menjadi identitas nasional yang kedua adalah identitas sekunder identitas sekunder adalah identitas nasional yang bersifat buatan karena identitas nasional itu dibuat dibentuk dan disepakati oleh warga bangsa sebagai identitasnya bersama dalam suatu negara bangsa kesuku bangsaan telah bersepakat untuk membentuk negara NKRI dengan menyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 demikian mengenai bentuk-bentuk identitas yaitu identitas primer dan identitas sekunder sekunder selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang resurses identitas nasional identitas pertama adalah resurses sosiologis identitas nasional identitas telah dibuat dalam proses interaksi komunikasi komunikasi kontak dengan secara langkah ke independen atau ke perkembangan post-independent post-independent identitas nasional dikabungkan secara 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 tersebut oleh perusahaan dan komunitas organisasi melalui aktivitas seperti keremoni dan proses edukasional dalam institusi edukasional dan edukasional dalam aktivitas interaksi terjadi antara etnisitas antara kultur antara bahasa antara grup yang berakhir to end eventually unite to affiliation and strengthen the NKRI ya sumber-sumber identitas nasional yang secara sosiologis yang pertama secara sosiologis bahwa identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi komunikasi dan persinggungan budaya secara lamia baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui kegiatan seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal atau non formal dimana dalam kegiatan tersebut terjadi interaksi antar etnis antar budaya antar bahasa antar golongan yang terus-menerus dan akhirnya menyatu berafiliasi dan memperkokoh NKRI R.I. Next Politically Resources Politically several forms of Indonesian national identity include the flag of the country is the red and white Indonesian as the national language the national symbol of Garuda Pancasila and the national anthem of Indonesia Raya this form of identity has been regulated in the 1945 Constitution and other special regulations according to Winarno the form of national identity are as follows number one the national language is Indonesia number two the country's flag is the red and white number three the national anthem is song of Indonesia Raya the state symbol is Garuda Pancasila the form of the state in NKRI the country's motto is the basic philosophy of the state is Pancasila the state Constitution is Undang-Undang Dasar 1945 and archipelago inside of wawasan nusantara and regional culture which is as active and as a nation culture jadi secara politik telah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara politik bentuk-bentuk identitas nasional lebih lanjut disebutkan bahasa nasional adalah bahasa Indonesia bendera negara adalah sang merah putih lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya lambang negara adalah Geruda Pancasila bentuk negara adalah NKRI adanya konsepsi wawasan nusantara kemudian semboyan negara bineka tunggal ika dasar pasapan negara Pancasila konstitusi negara undana 1945 dan kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional yang terakhir yang terakhir saya ingin mengelakui tentang identitas nasional yang terakhir yang terakhir yang yang terakhir dan hidup yang terakhir tidak menjadi yang terakhir dan perhatian yang terakhir yang terakhir sebagai tantangan dari identitas nasional adalah jika lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara kemudian nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari dan selanjutnya lunturnya rasa nasionalisme dan patriotisme dan juga lunturnya rasa cinta tanah air terhadap bangsa Indonesia jadi inilah tantangannya yang mungkin akan menjadi penghambat dalam identitas nasional apabila luntur nilai-nilai luhur Pancasila tidak menjadi acuan bagi sikap perilaku sehari-hari lunturnya rasa nasionalisme dan lunturnya rasa cinta tanah air dan bangga sebagai bangsa Indonesia ok that's our lesson today part 3 I do hope we meet again in the next lesson part 4 in pendidikan keluarga negara thank you very much for your attention and watching this channel YANTOS RW Backpacker channel I do hope all the knowledge in the channel useful for you and you get knowledge in pendidikan pendidikan Pancasila ok thank you very much I do hope we meet again in the next class or in the next lesson part 4 about the civic education or citizenship education or Indonesian call pendidikan kewarga negara see you next time bye bye I love you all I love you all so there you are with the 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 the